Dari itu kita nanti akan berbicara tentang apa tuh Mas Bud Pelayanan keperawatan di instalasi rawat inap rumah sakit umum daerah Haji Boyasin Plehari Di era pandemi covid terkini Oke masih tentang covid nih kita Iya masih tentang covid Karena masih covid ini di tanah laut masih Masih ada lah Masih ada betul sekali Nah untuk itu mungkin silahkan dulu Bu Kita mau tahu dulu nih Tentang karena ibu dari PPNI ya Ya dari PPNI mungkin tentang PPNI sekilas nih Bagaimana Bu silahkan Bu Baik Emang Imul ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Emang Imul juga Mas Budi yang datang Diberi kesempatan ya pagi ini Siang ini ya Terkait dengan PPNI Seperti kita ketahui tadi udah disampaikan Amang Imul bahwa PPNI adalah merupakan organisasi profesi dari perawat Indonesia Jadi untuk kepanjangannya tuh persatuan perawat nasional Indonesia Ya jadi PPNI ini beranggotakan seluruh perawat di Indonesia Di Indonesia Ya yang sudah dinyatakan sebagai perawat Kalau di tanah laut Bu Di tanah laut Ya jadi seluruh perawat yang sudah dinyatakan sebagai perawat itu Apa ya Sudah selesai mengikuti pendidikan perawat Artinya sah ya sebagai perawat Maka dia otomatis menjadi anggota PPNI Kayak begitu ternyata ya Bukan berkapling-kapling Oh tidak Jadi semua perawat menjadi anggotanya PPNI Kalau tugasnya Kalau tugasnya PPNI ya Yang jelas karena dia organisasi profesi Yang membina profesi Nah kalau untuk subdivisi diklat sendiri Dia bergerak di peningkatan pengetahuan Dan juga keterampilan dan kompetensi dari anggotanya Oh gitu Iya Oke luar biasa nih Mas Bud Nanti kalau kamu mau masuk PPNI Sekolah dulu Sekolah dulu Betul Oke silahkan Mas Bud Mau tanya apa nih Di keanggutan PPNI ini Atau apakah perempuan dan laki-laki itu ada juga gitu Iya Kita Kalau beda ya dengan profesi bidan ya Kalau bidan khusus perawat Eh usus perempuan Gak ada lagi Belum yang bidan itu Laki-laki Nah kalau di perawat Ada laki-laki perempuan Ya semoga ada bedanya maksudnya Ya asal kan tadi sudah Iya Legalitas tadi Iya betul Oke baik Itu sedikit mungkin tentang PPNI ya Kedengar karena Kita sedikit kurang familiar dengan PPNI ini Di tanah laut Ternyata ini secara nasional Bu ya Nasional Oke baik Nah kalau di rumah sakit sendiri Bu ini Kita bicara tentang apa tadi Mas Bud Tentang Pelayanan Rawat Instalasi rawat Instalasi rawat Benap rumah sakit Oke ini tentunya kita bicara rumah sakit baru nih Bu ya Yang di Saranghalang Nah kalau kondisinya saat ini mungkin seperti apa Bu? Secara umum ya? Secara umum ya Secara umum rumah sakit yang lokasi baru di Saranghalang itu sudah Apa ya beroperasional ya Dengan pelayanan penuh insya Allah Tidak kurang dari rumah sakit yang terdahulu Ya jadi sudah 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 maksimal ya Memang ada masih beberapa Khususnya tentang fisik Ya kalau fisik Emang masih banyak yang perlu disempurnakan Juga Mungkin ada beberapa Pengembangan dari teknologi ya Karena kita Eranya kan harus Harus ngikutin gitu ya Nah jadi Alhamdulillah Di rumah sakit yang baru ini Sentuhan teknologinya sudah mulai kita rasakan Dan terus dikembangkan Oke Tidak kalah ya Dengan rumah sakit lain Ya dong Kita punya Pemerintah ya Jadi Dengan support penuh dari pemerintah Insya Allah akan bisa lebih banyak Ini kan levelnya Masbud Kabupaten ya Bukan provinsi lagi Provinsi sudah punya Bu ya Di rumah sakit Kintap kayaknya ya Kintap Maksudnya Bukan provinsi Apa Masbud Di bawahnya Kabupaten gitu Kecamatan Kecamatan Tipenya ya Tipenya Bikin kalau Rumah sakit Ada kelas ya Kelas C Kelas D Sampai kelas A gitu kan Nah kalau kita Kelas C Jadi kalau Yang di Kintap Insya Allah kelas D ya Oke kelas D ya Sekarang ya Baik Silahkan Masbud Itu Apa namanya Di Rumah sakit Haji Biasin Ini tentang rawat Inap ini Mungkin Apa Bu Selain kondisi tadi itu Problematik Hanya gimana Bu Eh tapi sebelumnya nih Emu juga Mas Budi Supaya kenal ya Barangkali kan Baru juga ya denger Apa sih instalasi Rawat Inap Ya boleh ya Boleh ya tak kenalkan sedikit Tentang Irna ya Bahwa Irna itu Merupakan instalasi Rawat Inap Di rumah sakit Haji Biasin Haji Biasin Ya rumah sakit menetap Rumah sakit itu ada beberapa Sebenarnya Masuk kalau di Tertuang dalam undang-undang Juga permain gas itu Ada yang Rumah sakit yang Ada mobile gitu kan Rumah sakit lapangan Dan sebagainya Terus ada rumah sakit yang menetap Termasuk rumah sakit Kita rumah sakit Haji Biasin Itu rumah sakit menetap Jadi disana Ada satu Instalasi Layanan pasien Yaitu Irna Atau Rawat Inap Nah gitu Jadi disitu Berikan layanan Perorangan buat pasien Ini seperti dengan undang-undang Oke berarti ini Sebuah Unit khusus Sepertinya Bu ya Instalasi Jadi dia terdiri dari Beberapa unit Perawatan Jadi di Terus kumpulannya ini Menjadi instalasi Rawat Inap Nah di dalamnya itu Ada perawatan anak Kemudian perawatan penyakit dalam Perawatan penyakit bedah Kemudian tempat kita itu ada Perawatan mata Jantung Kemudian stroke ya Kemudian ICU Banyak ya Kemudian nifas Ini termasuk kebidanan Juga ruang bersalin Kemudian Isolasi yang terbaru Karena kita Kemarin Penanganan COVID Pandemis itu Akhirnya dipercepat Ada ruang isolasi Nah begitu Jadi ada 10 unit Perawatan pasien Yang berada dalam Satu instalasi Rawat Inap itu Oke Untuk ruang isolasi sendiri Ada berapa disitu Untuk ruang isolasi Itu kita Lokasinya di Eh kebetulan Kalau sudah pernah Sudah pernah berkunjung belum Sudah Sudah dong Bu Oh Alhamdulillah Jadi tau ya Disana kita Vertikal kan ya Jangan berkunjung aja Belum nginap saya Bu Jangan nginap Kalau disana Jangan nginap Jadi vertikal Nah disitu Kita ada 7 lantai ya Emang ya Yang sudah Dipungsikan Itu sampai Lantai 5 Nah untuk Ruang isolasi sendiri Ada di lantai 3 Nah itu Satu lokal Ada 2 Blok 2 bangsal Gitu ya Nah jadi itu Dengan Untuk isolasi sendiri Kapasitasnya Terakhir ya Sampai 95 Bet Tapi itu Ekstra kemarin kan Waktu ada lonjakan Nah itu Kalau Itu ya untuk isolasi Nah jadi dia ada 2 sisi Oke Sebelumnya mungkin kita Undang dulu Dekan dengar Yang Nanti pengen bertanya juga Silahkan di Line Telepon Atau lewat Whatsapp Di 0811 5012 304 Nah untuk Radionya bisa Didengarkan lewat Live streaming Di tpfm.tanallautkab.gur.id Untuk saat ini kita Lab di facebook Ya dan Dan juga ada story Di instagram Ya dan untuk Lab youtube nya Nanti ditunda Mungkin nanti malam Baru tayang ya Oke baik Silahkan buat Dekan dengar Yang ingin bergabung Atau mungkin Pengen bertanya Tadi ya Di 0811 5012 304 Lanjut lagi bu Mungkin silahkan Diperjelas lagi Ini pelayanan Rawat Instalasi Irna tadi ya Instalasi rawat Inap Di rumah sakit Jubiasin ini Seperti apa Mungkin bu Iya Siap Nah untuk Ini ya melanjutkan Tadi ya Mas Gidi ya Dari isolasi tadi Nah jadi Kalau keseluruhan Di instalasi Rawat Inap itu Kita Kapasitasnya 185 Tempat tidur Semua unit Semua unit Ya Nah terus kemudian Pelayanan yang kita Berikan untuk Rawat Inap itu Kalau diakreditasi ya Sebutannya 7x24 jam Oke Gak 1x24 jam lagi 7x24 jam Jadi gak ada Hari Minggu Gak ada Merah gitu ya Nah jadi jangan khawatir Untuk sahabat Dengar Tuntung Pandang FM Dan Saudara-saudara kita Semua yang Masyarakat Tanah Laut Ya Kalau ada permasalahan Dengan kesehatannya Ini khusus Rawat Inap ya Nanti salah loh ya Untuk Rawat Inap itu Tersedia 7x24 jam Oke Iya Maksudnya Rawat Inap ini Yang menginap Maksudnya ya Yang perlu opnama Yang perlu opnama Iya Itu Kita Menyediakan layanannya Selama 7x24 jam Ada hari libur Jangan takut Misalnya hari libur Ini nanti gak bisa masuk Atau gak bisa pulang Gitu kan Biasanya nanya tuh pasien Nanti kalau hari libur Boleh pulang gak bu Gitu kan Oke Bisa karena layanannya Kita 7x24 jam Ada terus Ada terus Jadi gimana nih bu Kalau Kalaunya Hari libur itu Petugasnya Mungkin sistemnya Seperti apa bu Kalau di rumah sakit Di Rawat Inap khususnya Itu ada Penugasan pasien Kita ada Metode penugasan Perawat Itu ada Pakai shift Pakai shift Dengan perhitungan Rasio Pasien dan perawat Insya Allah Akan terhandle Karena kita hitung Sesuai standar Kayak gitu Iya Jadi kalau ada rasio Rasio pasien Itu berarti Tidak tentu bu ya Kadang-kadang pasien Melonjak tinggi Kita harus menyesuaikan Banyak yang dihadirkan Disitu ya Ini contoh aja Cerita jadinya ya mas Seperti kemarin Waktu di ruang Isolasi itu Banyak sebab mungkin ya Di ruang-ruang lain Akhirnya Menurunkan ya Pasiennya Karena di isolasi Ada peningkatan Yang luar biasa Kalau dari data itu Pada bulan Juli Agustus itu Peningkatan 100% Pasien yang dirawat Di ruang isolasi Jumlahnya Maka kita harus Menyesuaikan Untuk petugasnya tadi Nah jadi Maka ditambah Perawatnya disana Yang lain Yang Pasiennya Lebih sedikit Kita geser Untuk membantu Tadi bu Iya Jadi karena ada Hitungan standar tadi Jadi seolah Terhandle lah Pasiennya Kalau untuk Untuk Apa Petugasnya Atau Apa Ini LSM Itu mungkin Mencukupi Untuk Kalau kita Sesuai Ini ya Sesuai regulasi Kan ada Di Permenkes Tentang Perizinan rumah sakit Untuk tipe C itu 2 banding 3 2 banding 3 Dari pasiennya Perawat Perawat dan Pasien perbandingannya Seperti itu 2 banding 3 Tempat tidur Hitungannya Jadi seolah Kalau yang di rumah sakit itu Sudah Sudah sesuai Oke Pernah gak Pernah gak sih bu Ini pasiennya Banyak yang melonjak Sehingga kekurangan Perawat gitu Pernah gak sih Di rumah sakit Iya Pernah Iya Pernah Kemudian Ya itu tadi Di bulan-bulan Juli Agus Itu mas Nah Ya karena Pernah saya dengar bu Sampai Pasang tenda Di luar itu Bagaimana manajemennya Iya Iya Yang di IGD ya Di IGD Jadi pasien sebelum Masuk ke ruang isolasi Iya Jadi kan ada tahap-tahap Pemeriksaan ya Di sana Akhirnya Kan belum Belum bisa Dinaikkan Jadi mereka Akhirnya nunggunya Di depan Nah untuk Ketenagaan sendiri Ya tadi Tekniknya seperti itu Kalau di instalasi Rawat inap Isolasi kan di dalam Instalasi Jadi tidak masalah Jadi ruang lain Yang kita geser ke sana Siap Oke Tadi sudah ruang Isolasi Ini kan ada 10 ya Lagi mungkin berikutnya Cerita lagi ya Nah Pelayanan di Rawat inap itu Mas Mang Imul Itu diberikan oleh PPA ya Istilahnya Profesional Pemberi asuhan Nah disitu Sistemnya tim Tim Jadi ada dokter Dokter spesialis Kemudian subspesialis Jika diperlukan Kemudian ada Perawat tentunya Bidan Kalau kasus kebidanan Kemudian ada Ahli gisi Kemudian juga ada Apoteker Nah dia tim Itu seluruh Ruang rawat inap Seperti itu Sistemnya Ya Jadi nanti Ada leadernya Itu ada DPJP Namanya dokter Penanggung jawab Pelayanan pasien Nah setiap pasien Ada satu DPJP Nah insya Allah Sudah sesuai standar Ya tentukan standar Seperti itu Terus Untuk ruang-ruang lain Saya ceritakan Ruang Bersalin ya Misalnya ruang bersalin Ya Itu tentu Banyak ceweknya Atau mas Budi Barangkali mau pesan Maksudnya ruangannya Mas Budi Kan sudah Apa bu Belum Belum bu Wah Salah Sama saya ya bu Nanti saya Jadi disitu Kita upayakan Kemarin Beberapa waktu lalu Ya Sudah Sudah dikoordinasikan Juga dengan Seluruh Apa ya Bidang terkait Kemudian juga Insya Allah Sudah Kita Sampaikan Kepimpinan Gitu ya Bahwa di ruang Nifas itu Akan kita support Untuk memberikan Layanan Kita unggulkan Gitu lah Layanan unggulan Apa itu bu Yang Disana Layanannya Safety Kemudian Homey Gitu ya Jadi gak terasa Di rumah sakit Salah satunya Salah satunya Dengan setting Misalnya Tampilan ruangan Kemudian juga Perlengkapan dari Ibu yang habis Melahirkan Kemudian juga Perawatan dasarnya Misalnya Dari personal hygiene Kita perhatikan Nah seperti itu Karena Belajar dari Pengalaman lalu Kalau kita habis Sesar itu kan Biasanya Takut mandi Kan ya Betul Iya kan Jadi Sudahlah badannya sakit Aromanya juga Kurang ini Kan ya Nah akhirnya Kita Dengan Teman-teman Staff disana Melakukan Apa ya Inovasi Habis itu Yuk kita munculkan Ini Disetujuin Oleh Pimpinan Sudah terrealisasi Sekarang Insya Allah Sudah Kemudian juga Ada beberapa Pengembangan Pengembangan Yang Disupport oleh IT kami Di rumah sakit Alhamdulillah Sekarang sudah ada IT ya Nah itu Itu luar biasa Juga Kita udah Mulai Pertama Di ruang Nifas tersebut Jadi untuk Kepuasan pasien Kita udah kayak Di itu Hotel Bukan Di apa Biosco Kalau kita belanja Tek-tek gitu Puas ya Tidak Oke Ya sudah Yuk kita nanti Main kesan Main teknologi Sekarang ya Iya insya Allah Ya ini mungkin Salah satu Inovasi Inovasi dari teman saya Ini namanya Mas Tony Stark Tanah Laut Alhamdulillah Terus satu lagi Infonya Untuk Di Rokat inov ya Kita juga Dari akhirnya lagi nih Mengembangkan Satu sistem Untuk memudahkan Seluruh Petugas juga Akhirnya nanti ke Konsumen Atau pelanggan Kami Bahwa disana ada Bed management system Nah ini dalam Dalam proses pengembangan Tapi kita sudah mulai Coba Sudah jalan Beberapa bulan Nah itu Maka akan Ada informasi Yang link gitu ya Dari ruang Rawat inap Sampai ke Pendaftaran Atau loket Pendaftaran Rawat inap Jadi Akan lebih cepat Oke Iya Dibanding yang Sebelum-sebelumnya Sebelumnya kan Harus nanya dulu Telepon dulu Di ruang sebelum Kosongnya Nah ini insyaallah Nanti akan Lebih mudah Oke Baik Saya dengar juga Ada pesanan online Untuk Rawat inap Ini bu ya Dari teknologi terbaru Yang ada di rumah sakit Jibu Yassin Mungkin Nanti ada juga Bu ya Di rawat Inap ini Amin Kita tadi sudah membahas Sampai mana ini Kita tadi sudah membahas Tentang pelayanan Selama 7 hari 24 jam Kata Ibu Marliya tadi ya Luar biasa 7 kali 24 jam Iya Dan pelayanan Oleh PPA Atau profesional Pemberi asuhan juga ya Dan ini selanjutnya Apalagi nih Yang mau kita bahas nih Bu Mungkin lebih ke Asuhan Keperawatan aja ya Mas ya Oke Nah ini juga Kalau Di instalasi rawat inap itu Merupakan salah satu Apa ya Nilai Nilai plusnya Kayak gitu Bentar Bu Asuh ini Maksudnya apa Bu Mengasuh bayi Seperti itu Mungkin seperti apa Asuhan Istilah asuhan itu Adalah Layanan yang kita berikan Layanan yang diberikan Kepada pasien Kepada pasien Nah itu istilahnya asuhan Ada asuhan Perawat Keperawatan Asuhan keperawatan Kemudian asuhan gisi Kan banyak tuh PPA nya Nah itu namanya Layanan yang diberikan Asuhan Layanan yang diberikan Jadi gimana tadi Bu Ya untuk Asuhan keperawatan sendiri Seperti kita tahu Mas Budi Emang mungkin pernah Mungkin pernah ya Mungkin nengok atau nungguin gitu loh Di rumah sakit ya Yang Lebih lama dan Lebih sering kontak ke pasien itu Perawatnya Perawat ya Nah makanya Dari Peran peratuh Sangat penting Dari segala sisi pokoknya Makanya di rumah sakit Haji Bu Yasin sendiri Alhamdulillah ya Sudah Apa Konsen Artinya apa Sudah Sesuai dengan aturan yang berlaku Atau regulasi Bahwa pemberi asuhan Khususnya untuk perawat ini Benar-benar Yang Sesuai standar Sesuai standar Dan mampu Nah ini dibuktikan dengan Lisensi yang dimiliki oleh perawat tersebut Lisensi ini Secara nasional Itu ada STR namanya STR Ya Surat Tanda Registrasi Perawat Tanda Registrasi Perawat Ini yang dikeluarkan oleh MTKI Jadi Perawat yang belum punya STR Gak bisa pegang pasien di klinik STR ini Ada masa berlakunya juga Ada Jadi dia berlaku 5 tahun Oh 5 tahun Ya Jadi kalau pertama Nanti kalau ada pendidikan Lulus gitu ya Nah maka dia harus mengikuti Uji kompetensi dulu Mas bisa dapat STR baru Nah kemudian Dengan bekal STR ini Bekerja di rumah sakit khususnya ya Mereka harus melewati lagi Ada Assessment kompetensi lagi Untuk mendapatkan RKK Atau rincian kewanangan klinis Dan surat penugasan klinis Dari Direktur Nah ini berlaku internal di rumah sakit Nah jadi insya Allah Petugas atau perawat khususnya Yang melayani Sahabat sekalian yang Sedang dirawat di rumah sakit Haji Besin itu Sudah melalui tahap-tahap ini Jadi insya Allah Petugas-petugas yang memang Dinyatakan mampu dan handal Kompeten Kompeten gitu Untuk satu Perawat ini Mungkin bisa mengasuh berapa orang Kalau standarnya Ya kalau standarnya Seperti Yang tadi keperluan tenaga ya Dua banding tiga boleh Kemudian kalau ada lagi regulasi yang menyatakan Bahwa satu orang perawat Itu empat sampai lima pasien Empat sampai lima pasien Dengan kategori Atau tingkat ketergantungan yang beda-beda Nanti kalau kritikal Atau Kalau di keperawatan itu ada Tingkatan ketergantungan pasien Emang Jadi ini menentukan lagi Berapa jumlah perawat yang diperlukan Ada yang namanya Tingkat ketergantungannya Minimal Minimal itu Orangnya sudah Ya ibaratnya boleh pulang gitu ya Menjelang pulang Kemudian ada yang parsial Parsial ini masih menggunakan Seperti infus Misalnya gitu ya Atau alat-alat yang tidak invasif sifatnya Kemudian ada yang total Total ini Dia semua dibantu oleh perawat Ya seperti misalnya Di ICU Stroke mungkin ya Stroke itu sebagian juga Ada yang parsial Ada total Nah seperti itu Nah ini Mempengaruhi tingkat Kebutuhan perawatnya tadi Jadi tidak bisa di generasi Oke Tergantung situasi berarti Kondisi pasien Kondisi pasien Baik Nah kalau Yang menungguin itu Mungkin Berarti tidak bisa Dikatakan pengasuhnya Kalau yang menungguin Kan tidak harus diada Dia tidak masuk Penghitungan Sebagai Pengasuh Bukan profesional Betul sekali Jadi itu tambahan saja Mungkin ya Kalau bersedia Boleh Itu Lebih ke Anu Ke Apa Edukasi dan Persiapan Saat pasien pulang Biasanya seperti itu Kan kita ada Namanya di chat planning ya Kalau di istilah Keperawatan itu Kita menyiapkan Keluarga Saat nanti Pasien boleh pulang Misalnya ada Perawatan yang harus Harus Dikerjakan di rumah Dan memang Bisa dikerjakan di rumah Contoh Seperti Seperti Ini Pasien Bayi Dengan berat Rendah Berat lahir Rendah Nah itu kan Perawatannya panjang Artinya Sampai dia mencapai Berat yang Normal Atau Sarat-sarat tertentu Nah itu Kita siapkan Nanti apa saja yang dikerjakan Nah seperti itu Nah itu Selama di rumah sakit Bisa kita latih Atau kita Libatkan keluarga Untuk melakukan Perawatan yang nanti Akan dikerjakan di rumah Seperti itu Berarti mereka sebagai Pendampingan Cadangan Karena Biasanya gini Karena Kalau saya jaga Di rumah sakit Bu ya Jaga Pasien Keluarga Misalnya ada yang sakit Saya pasti dipanggil Untuk di briefing Perawatnya Itu Itu masuk ketogari Apa itu 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 Lebih ke Namanya Kalau kita di Rautinap Ada orientasi Orientasi Ini memang Haknya pasien Atau keluarga Jadi Penunggu Pendamping Pasien Atau pasiennya Kalau sendiri Itu Wajib Diberi tahu Diberi informasi Dan edukasi Tentang Misal Tentang lingkungan Atau fasilitas Di rumah sakit Kemudian Atau tentang Nanti perawatan Selama di rumah sakit Nah seperti itu Supaya bisa Dijak kerjasama Salah satunya Karena Harus Dikomunikasikan Semua Nanti Kalau Sudah Lebih tahu Misalnya Amang Sudah Tahu Impus Mau Habis Prediksinya Seperti ini Kalau Amang Sudah Tahu Nanti Akan Lebih Mudah Untuk Siap Jadi Tidak ada Larangan Sebenarnya Untuk Untuk Mendampingi Itu Nah ini Atau Gimana Jadi Kalau Kebijakan Di rumah sakit Kita Lajib Yassin Itu Ini beda Karena Kita bicara Yang terkini Selama Pandemi Tidak Ada Jam kunjung Atau Tidak Ada Besuk Karena Pertimbangan Penyebaran Covid Salah satunya Kemudian Kalau Penunggu Ada Penunggu Atau Pendamping Cukup Satu Dan Ini Diusahakan Dari awal Sampai Nanti Pulang Tidak Ganti Kenapa Karena Supaya Informasi Yang Disampaikan Awal Itu Benar Benar Sudah Orang Yang Sama Kan Nanti Yang Ini Pulang Yang Baru Lagi Datang Tidak 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 Untuk Untuk Saat Ini Kita Ada Kartu Penunggu Jadi Itu Berlaku Hanya Untuk Satu Penunggu Satu Pasien Kecuali Pasien Anak Itu Kita Perkenankan Ada Dua Karena Ada Ayah Ada Ibu Karena Kalau Perawatan Anak Itu Kan Lebih Apa Ya Dia Perlu Perlu Support Dari Ayah Dan Ibinya Oke Siap Nah Kita Kembali Atau Ada Mas Bo Silahkan Mas Bo Apa Tadi Lupa Saya Lupa Kita Tadi Ada Sempat Ngomong Masalah Aplikasi Tadi Bu Katanya Saat Ini Bisa Untuk Cloud Inap Ini Bisa Dibesan Online Itu Yang Mana Mungkin Silahkan Kalau Yang Untuk Cloud Inap Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Untuk Pemesanan Online Setau Saya Kalau Untuk Rawat Jalan Yang Sudah Ada Itu Pendaftaran Bisa Online Kalau Untuk Rawat Inap Sendiri Mungkin Prosesnya Seperti Apa Bu Kalau Rawat Inap Baru Yang Jalan Sampai Sekarang Ini Yang BMS BMS Bad Management System Itu Seperti Apa Bu Itu Saya Dirincikan Sedikit Saya Ulang Dikit Saya Belum Ngerti Nanti Nanti Gantian Pak Mah Yuni Kalau Bad Management System Ini Tadi Yang Cara kerjanya Tadi Ini untuk Mengetahui Atau Untuk Data Updating Data Tentang Bad Di ruang Rotinap Yang tersedia Kemudian Yang terisi Berapa Yang Maintenance Berapa Nah Seperti Itu Jadi Saat Ada Pasien Nanti Perlu Perawatan Di ruang Tersebut Itu Sudah Ada Data Jadi Ada Kepastian Sejak Awal Bahwa Pasien Bisa Dirawat Di ruang Tersebut Nah Seperti Itu Sehingga Bisa Diatasi Bu Ya Kalau Mungkin Ini Kehabisan Nanti Gimana Solusinya Tapi Kayaknya Gak Pernah Kehabisan Ya Bu Saat Kalau Di rumah Sakit Kan Kita Ngelihatnya Dari Bor Atau Tingkat Pemanfaatan Apa Itu Tempat Tidur Nah Itu Masih Di bawah Angka 60 60% Iya Jadi Itu Masih Termasuk Rendah Di rumah Sakit Kita Atau Memang Tanda Memang Sehat Amin Harap Bukan Bukan Gak Terpakai Tapi Memang Rakyatnya Sehat Amin Amin Kita Pengennya Seperti itu Penurunan Rendahnya Angka Pemanfaatan Rumah Sakit Karena Memang Masyarakatnya Sehat Nah Kalau Bicara Kendala Mungkin Bu Kendala Untuk Lewat Inep Ini Dari Pasiennya Atau Mungkin Dari Serana Dan Perasarana Seperti Apa Kalau Saat Ini Relatif Relatif Apa Ya Relatif Sedikit Ya Bahkan Mungkin Sangat Berkurang Dari Awal Dibanding Dengan Yang Awal Maksudnya Kalau Awal Dulu Kan Kita Pindah Itu Masih Banyak Yang Perlu Dibenahi Nah Kalau Sekarang Insyaallah Sudah Lebih Stabil Tinggal Pemanfaatannya Saja Mudah Mudah Nanti Masyarakat Tanah Laut Menjadi Pilihan Pertama Bagi Masyarakat Tanah Laut Rumah Sakit Memajibiasi Kalau Menurut Ibu Masyarakat Masih takut Untuk Rumah Sakit Saat Ini Bu Kalau Saya Lihat Saya Perhatikan Itu Soalnya Saat Ini Saat Ini Ruang Penyakit Dalam Itu Pasiennya Banyak Banyak Berarti Memang Mereka Mereka Tidak Sakit Bu Berarti Amin Amin Oke Baik Bu Mungkin Ada Informasi Lagi Dari Tentang Rawat Inap Ini Mungkin Dari Segi Fasilitas Apakah Sudah Cukup Memadai Untuk Penambahan Tahun Depan Mungkin Ada Lagi Kalau Sudah Dianggarkan Atau Belum Ini Tapi Mungkin Sebenarnya Bukan Kapasitas Saya Informasi Aja Informasi Mungkin Ada Dilibatkan Juga Rencana Yang Terkini Tapi Sebenarnya Ini Tidak Dibawa Instalasi Rawat Inap Cuma Lokalnya Sama Di Lokal Rawat Inap Ada Tidak Akan Lama Lagi Insya Allah Mohon Doa Akan Ada Ruang Hemodialisa Cuci Darah Nah Jadi Nanti Saudara Kita Yang Di Tanah Laut Tidak Bakal Kemana Lagi Kalau Yang Selama Ini Kan Ke Banjarbaru Wartapura Kemudian Ulin Nah Itu Enggak Sedikit Kan Biayanya Walaupun Mungkin Cuci Darahnya Ditanggung Misalkan Tapi Untuk Transport Kemudian Akomodasi Nah Biaya Hidup Nanti Kalau Mudah-mudahan Nanti Lancar Kita Akan Ada Di Rumah Sakit Ajib Biasin Oke Luar biasa Amin Hari ini Visitasi Jadi Didatengin Di Visitasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Juga Ada Konsultan Dari Ulin Oke Ya Kita Doakan Saja Mas Bud Amin Mudahan Kita Jangan Sampai Masuk Rumah Sakit Ini kembali lagi Di aplikasi Tadi Manglun Oke Bed Manajemen Tadi Bu Mungkin Itu Bisa Dibuka Oleh Masyarakat Sendiri Di Kabupaten Tahan Mungkin Untuk Informasi Di Rekan Dengar Yang Sedang Mendengarkan Radio Kalau Setahu Saya Itu Internal Oh Internal Bed Manajemen Bed Manajemen Pengaturan Kalau Bahasa Indonesia Pengaturan Ranjang Tempat Tidur Ada 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 Rekan Dengan Yang Mau Cek Ada Gambar Yang Kosong Itu Aksesnya Dimana Bisa Di Depan Dijitalan Tadi Di Depan Pelayanan Itu Ada Sementara Ini Di Loket Pendaftaran Rawat Inap Kemudian Juga Di Unit Rawat Inap Mungkin Kedepannya Bisa Secara Online Nanti Saya Penuh Aplikasinya Belum Tadi Mas Baru Tadi Yang Untuk Rawat Jalan Kalau Nggak Salah Aplikasinya RSUD Bisa Nanti Kita Tanya Sama Mas Tony Stagman Terakhir Mungkin Silahkan Kalau Mungkin Ada Informasi Lainnya Yang Mau Disampaikan Di Sisa Waktu Kita Mungkin Tinggal Sedikit Ini Silahkan Mungkin Menambahkan Sedikit Yang Tadi Bahwa Insya Allah Di rumah sakit Haji Biasin Untuk Khususnya Pemberi Asuhan Itu Semua Kita Sudah Terstandarisasi Tersertifikasi Kemudian Kita Juga Memperhatikan Hal-hal Lain Terkait Dengan Mutu Dan Keselamatan Pasien Juga Kalau Pernah Dengar Istilah PPI Kita Punya Perawat PPI Atau IPCN Itu Pencegah Infeksi Di rumah Sakit Kemudian Ini Mungkin Informasi Juga Bahwa Masyarakat Tanah Laut Sudah Selayaknya Memanfaatkan Fasilitas Yang Disediakan Oleh Pemerintah Daerah Karena Insya Allah Juga Bagus Kayak Gitu Saya Bisa Sampaikan Disini Data Dari IKM Survei IKM Yang Dikerjakan Di Rumah Sakit Haji Biasin Tanah Laut Tahun 2020 Dan 2021 Itu Terjadi Peningkatan Kepuasan Jadi Insya Allah Kami Berasumsi Bahwa Mutu Layanan Yang Kita Berikan Akan Meningkatkan Tingkat Kepuasan Karena Dia Bermutu Harusnya Kepuasan Pelanggan Dan Ini Bisa Dibuktikan Dari Hasil Survei IKM Pada 2019 Itu Kita Mencapai 72,29% Pada 2020 Meningkat Menjadi 77,36% Banyak Kan Walaupun Masih Di bawah Standar 80% Tapi Tinggal Sedikit Lagi Mudah-mudahan Dengan Perbaikan Yang Kami Laksanakan Akan Meningkatkan Mutu Layanan Kami Walaupun Saya Berharap Ini 100% Kepuasannya Jadi Pesannya Buat Saudara Sahabat Dengar Tuntung Pandang FM Dan Masyarakat Tanah Laut Tercinta Silahkan Dicoba Rumah Sakitnya Maksudnya Gak harus Sakit Gak harus Sakit Kan kita Rumah sakit itu Gak masih sakit Lihat-lihat Aja Boleh Jadi Berkunjung Ke sana Memanfaatkan Disana Ada Pelayanan Di Raut Jalan Kan ada Yang Tidak Harus Sakit Misalnya Klinik Kulit Kelamin Untuk Kecantikan Kan Gak perlu Sakit Kemudian Psikologi Ada Disana Juga Jadi Silahkan Dicoba Pelayanan Atau Layanan Yang Disediakan Rumah Sakit Setelah Saudara Sakit Mencoba Cari Tahu Cari Tahu Tentang Rumah Sakit Kita Misalnya Layanannya Apa Aja Kemudian Bagaimana Mendapatkan Layanannya Nah Ini Ada Pusat Informasi Di Rumah Sakit Itu Letaknya Di Lantai Dua Di Belakang Instalasi Gawat Darurat Silahkan Berkunjung Kesana Dapatkan Informasinya Kemudian Setelah Tahu Mudah-mudahan Bisa Mencintai Rumah Sakit Haji Biasa Hari Khusususnya Bagi Kami Sivitas Rumah Sakit Kami Akan Berusaha Sepenuh Hati Dan Akhirnya Bisa Menarik Hati Dan Menawan Hati Masyarakat Tanah Laut Termasuk Amang Dan Mas Buk Ada Tiga Ada Lagi Kita Mencintaikan Sudah Rasakan Ceritakan Kepada Banyak Orang Kebaikan Kebaikan Yang ada Di Rumah Sakit Tanah Laut Di Besin Pahari Diceritakan Nah Kemudian Jika Ternyata Yang ketemu Adalah Yang tidak Baik Atau Tidak Berkenan Silahkan Cukup Disampaikan Ke Saluran Yang ada Di rumah Sakit Yaitu Disana Ada Pusat Pengaduan Ya Letaknya Persis Disebelahnya Dengan Pusat Informasi Nah Agar Kami Dapat Melakukan Tindak Lanjut Ya Untuk Perbaikan Kedepannya Nah Mungkin Seperti Itu Untuk Apa Kebaikan Kita Semua Insyaallah Amin Jadi Mas Bud Ada Lima Poin Yang Dapat kita Tangkap Hari ini Kalau Belum Tahu Rumah Sakit Haji Biasin Silahkan Coba Dulu Satu Coba Dulu Kedua Apa Mas Bud Dicaritahu Diceritahu 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 Yang ketiga Cintai Yang keempat Ceritakan Kalau ada yang Salah Sampaikan Dengan Benar Apa tadi Yang jelas Sampaikan Dengan Benar Jangan Dimetsos Jangan Dipiralkan Disampaikan Dikonsultasikan Dan Nanti Bisa Dapat Solusinya Oke Baik Terima kasih Banyak Luar biasa Informasi Sebenarnya Kita Pengen Bincang Bincang Lebih Lama Lagi Apalagi Dengan Ibu Luar biasa Senyumnya Mahdati Kedepan Nanti Rumah Sakit Bersalin Layanan Sudah Disiapkan Tinggal Mau Bikin Berapa Silahkan Oke Baik Terima kasih Sekali Lagi Bu Atas Kehadirannya Di Sampai Kami Ya Mudah Mudahan Nanti Bisa Hadir lagi Dengan Informasi Lainnya Dari Rumah Sakit Maupun Dari PPNI Ya Tidak 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 Terima kasih.